Belajar bersama Masih terus berpuasa kan teman-teman? Nah ada satu pertanyaan nih dari Unyil. Jika kondisi kita kurang sehat dan sedang diinfus, tapi tetap mau berpuasa, bagaimana ya puasanya? Batal atau tidak nih? Infus adalah cara pengobatan memasukkan satu cairan ke dalam tubuh. Melalui pembuluh darah dengan resep dokter. Ada yang tahu? Yuk kita tanya sama pakarnya. Ulama membagi dua. Ada infus yang memang untuk makanan, infus untuk pengobatan. Seperti suntik. Nah kalau untuk pengobatan ini, hukumnya mubah. Mubah itu maksudnya tidak membatalkan puasa. Infusi ini kalau untuk makanan membatalkan. Kalau untuk pengobatan, mubah tidak membatalkan puasa. Kayak Melani nih, main taplak dulu. Biar sehat. Eh Melani. Mbul. Mbul ikutan dong mainnya. Iya mbul. Ini kan permainan anak perempuan mbul. Malu tau. Daripada main sendirian. Yaudah, gini deh. Kita cari takjil yang manis-manis yuk. Ide bagus tuh. Tumbe nih mbul jadi begini ya. Asik. Cari yang manis-manis untuk berbuka puasa, enak juga nih. Keliling sambil kita ngabuburit. Nah ada cemilan arum manis nih. Buat teman-teman dengan inovasi beragam rasa dan kemasan yang menarik di Tangerang Provinsi Banten. Yuk kita intip cara membuatnya. Pertama rebus gula hingga cair sampai menjadi karamel. Sambil menunggu olah bahan lainnya yuk. Tepung terigu disatukan dengan minyak goreng. Lalu dimasak. Aduk hingga minyak dan tepung menyatu. Satu kilogram tepung terigu bisa menjadi 22 kemasan arum manis. Gula yang dimasak sebelumnya sudah beres tuh. Yuk kita lihat. Wadah digoyang-goyang seperti ini agar gula tidak mengeras. Mumpung masih panas, pindahkan ke wadah lain. Di wadah ini sudah ada air loh di bawahnya. Fungsinya untuk mempercepat pendinginan. Kemudian kita tambahkan pewarna yang memiliki rasa. Ada lima rasa, coklat, frambosen, durian, melon, dan original. Agar tercampur rata, wadah digoyang-goyang. Nantinya perlahan-lahan gula akan mulai mengeras. Selanjutnya gula ditarik di atas meja khusus seperti ini. Sebelum ditarik campur dulu adonan tepung yang dimasak tadi. Tujuannya agar tidak cepat mengeras dan mudah menjadi arum manis. Ayo tarik yang kuat. Wah, Witsen kayaknya sudah enggak sabar nih. Tenang, sebentar lagi deres kok. Gula akan mengering dan akan membentuk untayan rambut. Nah, ini nih yang sering disebut rambut nenek atau arum manis. Selanjutnya dikemas pada wadah yang menarik. Seperti ini teman-teman, keren kan? Untuk memperkaya rasa, ditambahkan juga bola coklat. Satu kaleng berisi 80 gram. Dan untuk menjaga suhu udara, kaleng sudah dilapisi aluminium foil. Horey, inovasi arum manisnya sudah beres nih. Oh iya, penyebaran arum manis sudah ke seluruh Indonesia lho. Bagi yang berbuka puasa dengan yang manis, cemilan ini bisa menjadi pilihan. Asal ingat ya, jangan berlebihan. Iya, uh seru banget sih. Capek juga ya lama-lama. Melan istirahat dulu ah. Aduh, Melan. Maaf Mbul telat. Maklum, tadi ngamain dulu Mbul. Ya, enggak apa-apa Mbul. Mana? Katanya mau ngasih yang manis-manis. Emang wajah Mbul kurang manis apa sih Mel? Nih, nih, nih. Ada kok. Tenang aja. Nih rambut nenek. Cemilan ini sudah ada di jaman nenek kita Mel. Rambut nenek atau arum manis? Warnanya Melani suka Mbul. Bagus banget. Pasti rasanya enak deh. Semuanya buat Melani ya Mbul. Mau Melani kesingkong juga. Nihihi. Nihihi.